Raden Serigati tadi bersedia, hidup-hidup dia menunjukkan kepada ayahnya pada orang-orang bisnis bahwasannya dia juga bisa berperang seperti itu Mas Bayo nah, diceritakan Senopati dari negara Ngilingwayo yaitu Raden Prabangkat, Kurantil, Bustarta-Rata para Senopati Senopati lain yang Tiwi Kromo tadi berperang melawan Jaguni Dewo yaitu Serigati dan terjadilah peperangnya sangat sengit diantara mereka nah, dari situ diceritakan yang berhasil memenangkan yaitu Raden Serigati tadi Senopati Newatu Gulung tadi kalah semua melawan si Raden Serigati, Mas Bayo selamat menikmati Wilujung Rayu Pemirsa berjumpa lagi bersama saya, Ari Bayo dalam acara obrolan budaya Nusantara nah, kali ini kita masih membahas tentang cerita, lakon maupun tokoh-tokoh yang ada di dalam pewayangan khususnya wayang kulit Jawa mungkin pemirsa penasaran, kali ini kita mau membahas tentang apa langsung saja kita tanyakan ke Mas Kurit nah, selamat malam Mas Kurit selamat malam Mas Bayo setelah kemarin bercerita tentang Prabu Watu Gunung yang ingin menikahi ibunya sendiri yang bernama Dewi Sinta atau yang dulunya bernama Dewi Basundari nah, lalu kali ini yang saya tanyakan Mas, apakah niat dari Prabu Watu Gunung tersebut dapat terlaksana? oh iya Mas Bayo nah, setelah di episode kemarin kita membahas tentang lakon Putri Domas yaitu Pate Huger yang ditutup oleh Prabu Watu Gunung mencari Putri Domas dan malah disitu Prabu Watu Gunung terpikut atau terkesemakan kecantikan dari ibunya sendiri yaitu Dewi Sinta yang tidak lama bertemu dan disitu dia pangling tidak mengetahui bahwasanya Dewi Sinta tadi adalah ibunya sendiri atau Dewi Basundari tadi nah, cerita tersebut berlanjut Mas Bayo tadi kabar di mana Prabu Watu Gunung itu tadi yang ingin menikahi ibunya sendiri tadi kabar tersebut sampai di Kayangan Suroloyo nah, di Kayangan Suroloyo tadi Badoro Narodho beserta Badoro Guru ya juga sedang berdiskusi tentang Prabu Watu Gunung tadi yang akan memperistri ibunya sendiri tadi Dewi Sinta atau Dewi Basundari itu tadi nah, akan tetapi disitu diceritakan si Dewi Basundari tadi ternyata memiliki permintaan atau keinginan yang namanya Maru Widodari seperti itu Mas Bayo nah, disitu diceritakan Prabu Watu Gunung ternyata juga telah mengutus anak buahnya anak buahnya yang berwujud raksasa bernama Detyo Brakutu tadi untuk naik ke Kayangan meminta beberapa Widodari tadi sebagai syarat pernikahnya dengan si Dewi Basundari atau Dewi Sinta tadi nah, pada saat itu pun para Dewa pun juga menjawab bahwasanya para Dewa tadi akan memberikan Widadari yang diinginkan oleh Prabu Watu Gunung tetapi harus diliru atau diganti dengan yaitu Pusaka yaitu Gandewo Depyo dan Panah Hirowono pada saat itu dan disitu diceritakan para Dewa diceritakan sudah bersiap-siap jika nanti ada niat geger yang terjadi di Kayangan Suraloyo jika si Prabu Watu Gunung tidak terima pada saat itu oh, jadi permintaan Dewi Sinta sebelum dinikahi oleh Prabu Watu Gunung adalah Maru Widodari yang berasal dari Kayangan benar sekali seperti itu Mas Bayu nah, selanjutnya Mas Bayu di Negara Ngilingoyo Prabu Watu Gunung tadi sedang bersama adiknya yaitu Pateh Bugir tadi bersama Raja Santiaka kemarin Raja Negara Malawai tadi nah, diceritakan Sang Raja pada saat itu menceritakan bahwasanya ada sebuah cerita ketika si Dewi Sinta tadi sedang membeli rambut dari Sang Raja tadi Sang Dewi tadi mengetahui ada bekas luka di kepala si Sang Raja Prabu Watu Gunung tadi nah, Dewi Sinta pada saat itu menanyakan penyebab luka tersebut dan Sang Raja pada saat itu menjawab bahwasanya ketika dia masih kecil dia pernah dituduk pernah dibukul menggunakan entong untuk mengambil nasi tadi oleh ibunya sendiri pada saat itu nah, terus bagaimana respon dari Dewi Sinta Mas? mendengar jawaban Prabu Watu Gunung itu? setelah disitu virasa Dewi Sinta pun baru timbul dia lalu berubah pada saat itu dia berubah dia mengetahui bahwasanya Watu Gunung tadi kemungkinan besar adalah anaknya yang pernah pada saat dia masih kecil dia usir pada saat itu nah, dia diceruh maka meminta hadiah dari wujud pernikahannya tadi ya, bernama Maru Widudari nah, Sang Raja pun pada saat itu juga telah mengutus Dityo Brakutu tadi untuk kekayaan Suroloyo seperti itu nah, utusan dari Sang Raja Prabu Watu Gunung tadi ternyata telah kembali Brakutu tadi telah kembali mengatakan kepada si Prabu Watu Gunung bahwasanya para Dewa akan memberikan keinginan yang diinginkan oleh Prabu Watu Gunung akan tetapi harus ditukar dengan senjata Gandewodep dan Panah Hirowono itu tadi lalu apakah Sang Prabu Watu Gunung menyetujui akan syarat tersebut mas? nah, disitu diceritakan Prabu Watu Gunung dia menyetujui lalu dia mengutus Raja Raksasa anak buai yang bernama Santioko tadi Raja Santiaka tadi untuk membawa pusaka kedua pusaka tersebut ke Kayangan Suroloyo untuk ditukar dengan Maru Widudari nah, Sang Raja Raksasa pun pada saat itu berangkat nah, singkat cerita sesampainya direpat kepanasan direpat kepanasan yaitu Alun-Alun Niporo Dewa seperti itu nah, Badara Indra Badara Indra pada istrinya juga diutus Badara Guru untuk mempersiapkan bala pasukan nanti jika ada pasulayan yang rembuk seperti itu disitu dia menerima kedatang Raja Santiaka tadi lalu disitu Raja Santiaka memberikan kedua pusaka dari Prabu Watu Gunung tersebut kepada si Badara Indra pada saat itu nah, diceritakan Badara Raja Raksasa Santiyoko tadi meminta kembali istilahnya Ijol-Ijolani tadi meminta gantinya yang berwujud Maru Widudari tadi nah, kan tetapi Badara Indra tadi malah tidak mau memberikan tidak istilahnya para Dewa tadi beri janji-janji lah bisa dikatakan seperti itu nah, Raja Santakya tadi akhirnya tidak terima dan terjadilah peperangan diantara mereka Raja Raksasa tadi melawan para Dewa-Dewa seperti itu nah, Raja Raksasa Santiyoko tadi berkutu tadi kewalahan menandingi para Dewa-Dewa tadi dan dia memilih untuk kembali pergi ke untuk kembali pergi ke negara Gilingoyo menemui Sang Raja nah, diceritakan di tengah perjalanan di Dio Berkutu tadi bertemu dengan Badara Kala dia mengadu tentang kejadian yang baru saja dialami bahwasannya para Dewa telah menjani janji ngapusi kepada si Prabu Watu Gunung nah, terus apa yang dilakukan Badara Kala mas, mendengar cerita tadi nah, diceritakan Badara Kala tadi diceritakan ingin membantu dia ingin membantu lalu dia menitis ingin menitis kepada si Prabu Watu Gunung pada saat itu nah, disitu lalu dia berangkat nah, diceritakan di tempat lain di Pade Puan namanya Pade Puan Waringin Sabto disitu ada seorang wanita bernama Dewi Sriwati beserta anaknya bernama Raden Serigati nah, Raden Serigati tadi diceritakan ingin mengetahui tentang ayahnya siapa ayahnya nah, Dewi Sri tadi mengatakan bahwasannya Raden Serigati tadi dia merupakan anak dari Badara Wisnu Badara Wisnu nah, akan tetapi disitu ceritakan Badara Wisnu tadi sedang menerima hukuman di sebuah hutan pada saat itu Mas Bayu nah, terus bagaimana respon dari Raden Serigati Mas, mendengar bahwa ayahnya itu adalah Badara Wisnu sebentar Mas, sebelum Mas gue jawab silahkan diminum dulu silahkan dilanjut Mas nah, disitu Raden Serigati tadi lalu minta pamit kepada ibunya untuk mencari ayahnya Badara Wisnu itu tadi di sebuah hutan nah, ibunya pun akhirnya merelakan karena mungkin niat anak ingin mencari ayahnya tadi bertemu dengan ayahnya sendiri nah, sedangkan di negara Ngilingonyo di Ngilingonyo tadi Prabu Watu Gunung tadi diceritakan telah menjadi telah menjadi penitisan dari Badara Kolo tapi Badara Kolo tadi telah menitis dulu telah menitis kepada si Prabu Watu Gunung itu tadi nah, setelah itu datanglah anak buahnya Ditya Brakutu dan si Raja Samtyoko tadi mengatakan bahasanya para dewa tadi telah mengingkari janji setelah pusaka diberikan akan tetapi Widodari yang dijanjikan tadi tidak diberikan nah, disitu diceritakan pasang Raja Watu Gunung tadi karena telah menjadi penitisan Badara Kolo disitu dia sangat marah dia sangat marah dan dia memutuskan membawa beberapa Sinopati andalanya tadi kemarin yang pernah kita bahas untuk menyerang kayangan Suruloyo pada saat itu jadi saat itu Prabu Watu Gunung sangat marah ya Mas? sangat marah dan akan menyerang kayangan nah, singkat cerita pada saat itu direpat kepanasan akhirnya terjadilah perang besar diantara para dewa melawan Sinopati dari negara Gilingoyo Tuhan Abweyai Prapuatu Gunung nah, Sinopati yang bernama Sinopati Prabangka tadi bersama Ryo Kurantil merubah dirinya menjadi hewan yang sangat buah Tivikromo yang bisa menjadi hewan tadi ya, benar sekali nah, peperangan disitu sangatlah menegangkan menakutkan para dewa pun pada saat itu sebenarnya juga ketakutan melawan Sinopati yang sangat luar biasa dari negara Gilingoyo tadi Sinopati yang bisa merubah dirinya Tivikromo menjadi hewan-hewan buah akhirnya pada saat itu para dewa pun mengakui dia mengalahkan kalah lalu dia memilih untuk mundur pada saat itu Mas Bayu jadi para dewa mundur saat itu Mas mundur kewalahan Mas Bayu terus selanjutnya bagaimana Mas? nah, disitu diceritakan Badoro Guru lalu mengutus Badoro Naruto tadi untuk mencari bantuan yaitu Badoro Wisnu yang sedang mengalami menjalani hukuman di sebuah hutan seperti itu Mas Bayu jadi untuk mencari Badoro Guru mengutus si Badoro Naruto menemui si Badoro Wisnu pada saat itu nah, dan jika si Badoro Wisnu tadi mampu mengalahkan Prabu Watu Gunung dan beserta anak buahnya Sinopati-Sinopatinya tadi Badoro Wisnu tadi akan dilepaskan dari hukuman yang sedang menjeratnya seperti itu akan dilepas dari hukumannya jadi akhirnya para dewa itu meminta bantuan kepada Badoro Wisnu benar sekali seperti itu melawan si Prabu Watu Gunung nah, di tempat lain namanya di Dukuh Kayunan Dukuh Kayunan Tadi sedang mencari mencari apa ya mencari pesugian ada yang mencari pesugian ada yang sedang mencari pangka derajat ada juga yang mencari bantuan berdoa-doa untuk dia bisa mempunyai anak seperti itu jadi disitu diceritakan Begawan Satmoto tadi bisa dikatakan dia Dukun disitu Mas Bayu nah, tiba-tiba pada saat itu lalu datanglah si Serigati Serigati tadi bertemu dengan Begawan Satmoto mengatakan dia sedang mencari ayahnya yang menurutkan Badoro Wisnu mengatakan seperti ini nah, disitu Raden Serigati tadi ceritakan diangkat anak oleh si Begawan Satmoto tadi Serigati tadi tidak mengetahui bahwa Satmoto dia adalah Badoro Wisnu nah, dan setelah itu datanglah Badoro Narodho Badoro Narodho datang menemui sang Begawan mengatakan jika para dewa tadi membutuhkan bantuan dari Begawan si Satmoto karena negayangan sedang diserang oleh pasukannya Prabu watu gunung itu tadi lalu apakah Begawan Satmoto mau membantu para dewa mas? nah, disitu sang Begawan tadi bersedia lalu berangkat mengajak anaknya si anak angkatnya itu Serigati itu tadi Mas Bayu nah, singkat cerita mereka berdua tadi telah sampai di hadapan Badoro Guru si Satmoto dan anak Serigati tadi Badoro Guru pada saat itu karena pangling tidak mengetahui bahwa siapa yang diajak oleh si Satmoto tadi lah disitu Badoro Guru menanyakan kepada sang Begawan yang bersamanya tadi nah, disitu diceritakan Satmoto menjawab bahwasannya dia adalah anaknya anak hasil hubungannya dengan Dewi Serigati nah, disitu Radha Serigati baru mengetahui bahwasannya Begawan-begawan Satmoto tadi adalah si Badoro Wisnu ayah yang sedang ia cari pada saat itu nah, diceritakan Badoro Guru tadi ternyata tidak menyukai tidak menyukai segadiran tidak menyukai maka disitu Badoro Guru tadi tidak mengutusi Badoro Wisnu malah mengutusi Serigati tadi untuk melawan pasukan dari Prabu Watu Gunung yang menyerang kayangan tadi nah, tanpa pikir-pikir panjang disitu Raden Serigati tadi bersedia hidup-hidup dia menunjukkan kepada ayahnya Badoro Wisnu bahwasannya dia juga bisa berperang seperti itu Mas Bayo nah, diceritakan Senopati dari negara Ngilingoyo yaitu Raden Prabangka Kurantil setelah para Senopati Senopati lain yang Tiwi Kromo tadi berperang melawan Jaguni Dewo yaitu Serigati tadi dan terjadilah peperangnya sangat sengit diantara mereka nah, disitu diceritakan yang berhasil memenangkan adalah Raden Serigati tadi Senopati ini Watu Gunung tadi kalah semua melawan si Raden Serigati Mas Bayo nah, lalu selanjutnya diceritakan Prabu Watu Gunung karena melihat Senopatinya tadi kalah lalu dia berperang dia berperang tapi disitu Serigati diminta mundur untuk Wisnu jadi Badoro Wisnu gendi yang maju melawan si Prabu Watu Gunung nah, karena disitu diceritakan si Badoro Kolo tadi telah menitis kepada si Watu Gunung diceritakan si Prabu Watu Gunung tadi kalah di kalah dari situ Badoro Golo oncat dia pergi dari ragani si Prabu Watu Gunung pada saat itu Mas Bayo nah, Prabu Watu Gunung akhirnya tidak berdaya karena kuatim tadi merkepenitisannya Badoro Kolo karena setelah Badoro Kolo pergi dari dirinya dia istilah yang lumpruk tanpodo yaitu tidak memberi kekuatan apapun dia tidak berdaya dan berhasil dibikut dan akan dibunuh oleh Badoro Wisnu karena telah berani melawan para Dewa nah, Prabu Watu Gunung pada saat itu mengatakan bahasanya dia tidak akan bisa tewas karena dia memiliki sebuah jimat atau kekuatan seperti itu Mas Bayo nah, Prabu Watu Gunung mengatakan bahasanya dia mau memberitahu kelemahannya tadi kepada Badoro Wisnu jika si Badoro Wisnu tadi mampu menjawab atau menebak Cangkriman atau tebakan yang dimiliki oleh si Prabu Watu Gunung itu tadi Mas Bayo apa Mas Cangkriman yang dikeluarkan dari Prabu Watu Gunung tadi? nah, diserat Pustokorojo disitu dituliskan bahwasanya si Prabu Watu Gunung tadi memiliki Cangkriman itu beberapa kata yang saya ketahui katanya yang pertama adalah Supila Wipala yang kedua adalah Supala Kupala dan yang kedua adalah Kupila Hupala nah, Badoro Wisnu pada saat itu setelah si Watu Gunung memberikan Cangkrimannya tadi lalu berfikir dengan kata itu tadi lalu diceratakan dia menjawab pelan-pelan kata yang pertama itu Supala Wipala tadi dijawab oleh Badoro Wisnu dia menjawab bahwasanya Supila Wipala tadi berarti adalah pohon dakah yang berbuah dikir atau wedakah wah dikir seperti itu nah, jika diartikan adanya berwujud pohon waringin pohon waringin dimaksudkan jika sewaktu-waktu si Prabu Watu Gunung itu tadi mati sampai pada ajalnya jangan sampai di mati bunuhnya tadi di hadapan istrinya si Prabu Watu Gunung setelah seperti itu nah, dan kata yang kedua yang ditebak oleh Badoro Wisnu yaitu Supala Kupala yang artinya adalah wedakah dan wah dakah atau pohon dakah yang berbuah dakah yang jika diartikan seperti wah kerambil jika diartikan dari kata tersebut Mas Bayu kematian dari Prabu Watu Gunung tadi nantinya keturunan-keturunan dari Prabu Watu Gunung tadi akan mendapatkan kemuliaan seperti itu Mas Bayu dan yang terakhir kata yang terakhir yaitu Kupila Hupala yang berarti wid dikir wah dakah atau pohon dikir wah dakah yang berarti buah semangka nah jika diartikan keinginan dari Sang Raja tadi jika sampai Sang Raja tadi pada ajalnya dia telah terbunuh para pasukan dan nanti keturun-keturunannya tadi bisa juga mengabdi kepada seseorang yang juga memiliki pengayuman bisa menjadi pengayuman sama seperti ketika para pasukan dan abdi-abdinya tadi mengabdi kepada si Prabu Watu Gunung sama seperti itu yang diinginkan oleh si Prabu Watu Gunung tadi nah terus apakah jawaban dari Batara Wisnu itu benar mas nah disitu diceritakan sebenarnya keinginan dari Watu Gunung sebelum dia tewas tadi dimuat dalam tebakan-tebakannya tadi yang berhasil ditebak oleh Batara Wisnu tadi jadi tebakannya benar nah Prabu Watu Gunung diceritakan lalu mengaku mengaku bahwasannya dia memiliki sebuah pusaka yang ampuh berwujud namanya bedati pemberian dari Batara Suryo nah diceritakan pada saat jika bedati tersebut tidak bisa hancur maka disitu Watu Gunung juga tetap hidup jika bedati tadi hancur Watu Gunung juga bisa dewas nah diceritakan Prabu Watu Gunung tadi lalu karena telah diteluk diikat lalu dimasukkan ke dalam bedati tadi pusaka pemberian Batara Suryo dan akhirnya bersamaan dengan hal itu pusaka tersebut yang isinya si Batu Gunung tadi dilemparkan di dalam samudera hingga menghilang entah kemana bedati dan Prabu Watu Gunung itu tadi mas Bayu nah selanjutnya selanjutnya disitu Patih Patihnya Patih Watu Gunung yaitu Patih Wukir tadi Patih Wukir tadi lalu berlari karena mengetahui rajanya Tawah Tewas tadi lalu berlari mengusikkan anak dari Prabu Watu Gunung yang bernama Raden Sindulo Raden Sindulo dan para Sinopati Sinopati dari Prabu Watu Gunung tadi diceritakan dia dikutuk oleh Badara Wisnu berubah menjadi beberapa gunung setelah seperti itu mas Bayu nah sedangkan Dewi Sinto atau Deba Sundari tadi akhirnya dicabut nyawanya dan dimasukkan ke suarga berkumpul dengan kakaknya yaitu Prabu Respati seperti itu mas Bayu sedangkan si Batara Wisnu karena telah berhasil mengalahkan musuh yaitu Prabu Watu Gunung tadi lalu dia diberikan sebuah hadiah yaitu negara Purwocarito dan ia menjadi raja di negara tersebut bergelar Prabu Wisnu Pati selanjutnya Batara Bro menjadi raja di negara Ngilingoyo negaranya Prabu Watu Gunung tadi bergelar Prabu Budawoko atau Raja Pati tadi bisa dikatakan bahwasannya cerita ini cerita tentang Prabu Tautu Gunung tadi sebelum cerita para dewa-dewa yang telah kita bahas kemarin bahwasannya para anak-anak Badara Wisnu kan turun menjelma menjadi raja-raja jadi bisa dikatakan cerita tersebut awalan sebelum para anak dari Badara Guru itu tadi menjelma menjadi para raja-raja di beberapa negara karena kali ini kita mengertai alasannya tadi bagaimana kok bisa si Batara Wisnu menjadi raja di negara negaranya itu tadi menjadi raja dengan Prabu Wisnu pada tadi karena hasil dia berhasil mengalahkan Prabu Watu Gunung itu tadi Mas Bayu itu dulu Mas Bayu jadi niat dari Prabu Watu Gunung itu gagal ya Mas untuk menikahi Dewi Sinta dan akhirnya ia tewas di tangan benar sekali dan dia mati di tangan Batara Wisnu iya seperti itu Mas Bayu terima kasih ya Mas Kurit sama-sama tadi mudah-mudahan cerita yang Mas Kurit sampaikan bisa menambah wawasan kita semuanya nah itu tadi pemirsa cerita dari Mas Kurit tentang gagalnya niat Prabu Watu Gunung untuk menikahi Dewi Sinta dan akhirnya ia tewas di tangan Batara Wisnu mudah-mudahan cerita yang Mas Kurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan kita semuanya tentang pewayangan khususnya Wayang Kuli Jawa dan apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara